Setan Harpa Jilid 25. Tiba-tiba gadis itu tertawa dingin. Paras muka Ong Bun Kim segera berubah hebat, suara tertawa itu dirasakan sebagai suatu penghinaan yang besar baginya, dengan suara keras segera bentaknya, apa yang kau tertawakan pelat. Pog Dua Tempelangan Tau-Tau sudah disarankan ke wajah Kim Losat. Kedua tamparan tersebut keras sekali sehingga membuat Kim Losat mundur 7-8 langkah dengan sempoyongan, dengan sinar metel, tercekat ia mengawasi wajah Ong Bun Kim tanpa berkedip. Ku pek koa bentak Ong Bun Kim dengan suara keras, jangan kau anggap aku tak sanggup membunuhmu, aku tidak membunuhmu kini lantaran aku tidak tega, kalau kau masih menganggap diriku sebagai suamimu, tidak seharusnya kau lakukan perbuatan yang justru merugikan aku, ku pek koa. Aku Ong Bun Kim bersedia mengampuni selembar jiwamu, aku berharap kau bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar, setelah berkata dia lantas membalikan badan dan berlalu darai situ. Hati kecil Ong Bun Kim sedang menitikan air mata, ia tak bisa melukiskan betapa sedihnya perasaan hatinya waktu itu, seakan-akan baru pertama kali ini dia menjumpai persoalan yang sedemikian peliknya sehingga membuat peningnya kepala. Memandang bayangan punggung Ong Bun Kim yang berjalan keluar dari pintu, Tan Lyok menghela napas panjang, gumamnya, aiii. Rupanya dia adalah seorang pemuda yang baik hati. Berpikir sampai di sana dia lantas mengikuti Ong Bun Kim berjalan keluar dari ruangan itu. Setelah mengundurkan diri dari ruangan, Ong Bun Kim menyaksikan para anggota Wimopang yang berada di ruang tengah telah berdiri berjajar dengan kesiap siagaan penuh, dari sikap mereka itu dapat diketahui bahwa orang-orang itu bermaksud untuk menghalangi jalan pergi mereka berdua. Para suka Ong Bun Kim segera berubah hebat setelah menyaksikan kejadian itu, bentaknya. Hayo Minggir, apakah kalian semua kepingin mampus nenek berbaju biru yang rupanya merupakan pimpinan dari rombongan itu segera tertawa dingin, sahutnya. Jika tiada izin dari Pang Chu, jangan harap kalian berdua bisa pergi meninggalkan tempat ini, hawa napsu seketika menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim, bentaknya. Jadi kaya yang benar-benar ingin mampus benar baru saja Ong Bun Kim akan turun tangan, tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang suara dari Kim Losat, mindir semua dengan hormat para jago dari Wimopang mengiakan, kemudian pelan-pelan menyingkir ke samping dan membuka sebuah jalan lewat. Ong Bun Kim memandang sekejap ke arah Kim Losat, ia saksikan sepasang pipinya itu merah membengkak dan jelas kelihatan bekas telapak tangannya yang membekas di pipi dengan suara dingin gadis itu berkata, Di sekeliling markas besar kami penuh dengan penjagaan yang berlapis-lapis, sekalipun kekuatan mereka masih belum terpandang sebelah mata oleh kalian, tapi hal mana sudah jelas akan merupakan sesuatu yang merepotkan, hayolah, akan ku hantar kalian berdua sampai di luar pintu gerbang sana. Sel desai berkata, tak idak menanti jawaban dari Ong Bun Kim lagi, dia membalikan badan dan berjalan lebih dulu menuju keluar. Tampaknya gadis itu telah mengalami banyak perubahan, ia berubah menjadi begitu menyedihkan mengenaskan. Dipimpin olehnya, benar juga, sepanjang jalan Ong Bun Kim tidak menjumpai halangan apa-apa, secara mudah mereka sudah tiba di luar tebing tersebut. Sekarang kalian berdua boleh melanjutkan perjalanan sendiri kata Kim Loset sambil tertawa dingin. Ong Bun Kim memandang sekejap ke arahnya, bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat itu kemudian dibatalkan, akhirnya dia membalikan badan dan berlalu dari sana. Tan Liu mengikuti di belakang Ong Bun Kim dan dengan cepat telah berlalu dari sana. Setelah turun dari bukit ia gausan, Tan Liu baru menegur, bagaimana Ong Bun Kim-Ong Bun Kim menghela nafas sedih. Aai! Tak usah disinggung lagi sahutnya. Aku toh sudah bilang, kau tak akan tega membunuhnya. Sekarang percaya bukan? Kupek Hoa memang cantik jelitabak bidadari-dari kahyangan, lociampual, kau jangan menggoda aku lagi tidak? Aku berbicara sejujurnya aku tidak tega membunuhnya bukan karena cantik, tapi aku ingin memberi kesempatan sekali lagi kepadanya agar bertobat kalau memang demikian. Dan buat apa kau datang kemari Aai, selain menghela nafas panjang dengan suara dalam, apalagi yang bisa diucapkan oleh Ong Bun Kim. Dia seharusnya membunuh gadis itu, tapi ia tak tega untuk melakukannya. Ucapan dari ketua hiat HOOP tiba-tiba merasa mendengung kembali di sisi telinganya. Kau bisa membunuh orang lain? Mengapa tak bisa membunuh istrimu sendiri? Ong Bun Kim merasa batinnya saling bentrok sendiri, dia merasakan suatu siksaan penderitaan dan kepedihan yang luar biasa akibat dari persoalan itu. Setelah menghela nafas panjang, akhirnya, dia bergumam. Aku Ong Bun Kim bukan seorang yang luar biasa, benar, Kaur memang bukan orang luar biasa, sekalipun aku menjadi dirimu mungkin aku juga sulit untuk turun tangan. Sekali lagi Ong Bun Kim menghela nafas panjang. Sekarang kan hendak kemana tanya Tan Liu kemudian. Entahlah, Ong Bun Kim menggelengkan kepalanya berulang kali. Semestinya kau harus mendirikan perguruan Sien Kiam Bun pada saat ini baiklah, tapi dimanakah aku harus mendirikan perguruan itu? Mengapa tidak di Gua Bu Jing Tong Ong Bun Kim termenung? Sebentar. Kemudian mengangguk juga. Baiklah, tapi kita akan mendirikannya kapan lebih baik memilih hari baik, bagaimana kalau tanggal 5 bulan 5 saja? Asal berita akan didirikannya perguruan itu disiarkan ke dalam dunia persilaan, sudah pasti akan banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk menjadi anggota. Ong Bun Kim lantas mengangguk, memang itulah yang dipesankan Hek Mo Im di dalam surat wasiatnya, sebagai orang yang memperoleh pedang tersebut. Mengapa ia tidak menurutinya? Baiklah, mari kita berangkat ke Gua Bu Jing Tong lebih dulu, di sana kita menyusun rencana lagi kemudian baru disiarkan ke dalam dunia persilatan. Begitu pun baik juga kalau begitu mari kita berangkat. Dua orang itu segera menggerakkan badannya berangkat menuju ke Bukitian Mosan. Mendadak Dikala mereka berdua sedang melakukan perjalanan itulah, dari kejauhan sana terdengar seseorang mementak keras, suara tersebut berkumandang datang dari kejauhan sana. Ong Bun Kim serta Tan Liu yang mendengar suara itu menjadi tertegun. Pada saat itulah tampak sesosok bayangan putih sedang berlarian mendekat dengan langkah sempoyongan, Ong Bun Kim segera tahu bahwa orang intentulah korban yang sedang dikejar orang, tanpa terasa ia berhenti berlari. Dalam waktu singkat, bayangan putih itu sudah berada lebih kurang satu kaki di hadapan Ong Bun Kim. Pemuda itu dapat melihat jelas raut wajahnya sekerang, ternyata dia adalah seorang nyonya berusia 30 tahunan yang berwajah cantik. Noda darah masih mengotori ujung bibirnya dan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa luka yang dideritanya tidak enteng. Ong Bun Kim tidak kenal siapakah perempuan cantik berbaju putih itu, dengan cepat dia melejit ke depan dan menghadang jalan perginya perempuan tersebut seraya menegur. Kenapa kau ketika menyaksikan ada orang menghadang jalan perginya, perempuan cantik berbaju putih itu menjerit keras. Di tengah jeritan kaget yang melengking itu, secara beruntun tubuhnya mundur 3-4 langkah dengan sempoyongan. Siapa kau tegur Ong Bun Kim lagi? Siapa yang sedang mengejar dirimu? Ada beberapa orang hendak memperkosa aku jawab perempuan berbaju putih itu ketakutan. Mendengar jawaban tersebut, paras muka Ong Bun Kim segera berubah hebat, serunya keras, sungguhkah perkataanmu itu sungguh siapa yang hendak melakukan perbuatan diadap itu orang, orang-orang Yeuleng Bun? Begitu mendengar Yeuleng Bun tiga patah kata, hawa napsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim, serunya kemudian. Kau tak usah khawatir selama aku berada di sini, jangan harap ada orang yang bisa melaksanakan niatnya dia lantas menarik perempuan cantik berbaju putih itu ke belakang tubuhnya sementara sorot metu yang tajam segera dialihkan ke tempat kejauhan sambil berjaga-jaga. Tiga sosok bayangan manusia berbaju abu-abu, dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat sedang bergerak mendekat dengan kecepatan luar biasa. Si perempuan cantik berbaju putih yang berdiri di belakang Ong Bun Kim itu mendadak mengayunkan tangan kanannya, kemudian dengan kecepatan luar biasa menotok jalan darah di punggung Ong Bun Kim. Tindakan si perempuan cantik berbaju putih yang secara tiba-taiba melancarkan sergapan maut terhadap Ong Bun Kim ini sungguh jauh di luar dugaan siapa saja. Tan Liu maupun Ong Bun Kim sedang mengalihkan perhatiannya untuk mengawasi bayangan manusia yang sedang meluncur tiba itu, mana mereka sangka kalau perempuan tersebut bakal berbuat begitu, terdengar dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu Ong Bun Kim sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Tan Liu menjadi tertegun, serunya kemudian, kau, belum habis kata-kata tersebut, perempuan cantik berbaju putih itu sudah merangkul tubuh Ong Bun Kim ke dalam pelukannya kau betul-betul seorang perempuan yang berhati kejam bentak Tan Liu dengan suara keras. Sambil menggerakkan tubuhnya ia lantas menubruk ke depan, sebuah pukulan dasyat dengan cepat dilontarkan ke depan. Tapi sebelum ancaman tersebut sempat menghembus keluar, perempuan cantik berbaju putih itu telah mengancam. Apakah kau sudah tidak menginginkan nyawa Ong Bun Kim lagi Tan Liu terkesiap buru-buru ia menarik kembali serangannya sambil melompat mundur. Sinar matu yang penuh pancaran hawa napsu membunuh segera mencorong keluar dari balik matanya, dengan geram ia membentak. Apakah kau mempunyai dendam dengan Ong Bun Kim yaa, benar. Aku dengannya memang mempunyai dendam kesumat yang lebih dalam daripada samudera. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, ketiga sosok bayangan manusia itu sudah tiba di depan mata, ternyata mereka adalah Tai Hek Chin Kun, Fang Pak Bun serta Tia Eng. Ketika sinar mati mereka bertiga dapat menangkap apa yang terjadi di sana, kontan saja ketiga orang itu menjerit tertahan. Sambil tertawa dingin perempuan cantik berbaju putih itu mengejek, Tai Hek Chin Kun kau tidak mengira bukan kalau aku akal memperoleh seorang penolong Tai Hek Chin Kun segera mengalibihkan sinar matanya ke wajah taan liok, setelah merenung sejenak, tegurnya. Sebetulnya apa yang telah terjadi dia membohongi kami dengan mengatakan ada orang hendak memperkosanya, kemudian menggunakan kesempatan di saat Ong Bun Kim tidak siap, ia telah menyergapnya dengan geramnya Tai Hek Chin Kun menggertak gigi rat-rat. Ciu lili teriaknya, jika kami tidak merobek kain cadarmu sehingga Ong Bun Kim tidak kenal denganmu, hari ini kau sudah pasti akan mampus di tangan kami. Bab 79 AA jadi dia yang bernama Ciu lili serutan liok dengan perataan terkejut, bukankah dia sudah terjatuh ke jurang? Mengapa tidak mampus? Sementara itu Ciu lili telah tertawa dingin katanya. He eh, he eh paoh, tidak kalian sangka bukan, justru karena perbuatan kalian merobek kain cadarku, selembar jiwaku justru berhasil diselamatkan, kau hendak lepas tangan tidak bentak tan liok kemudian. Tidak kubunuh dirimu sambil mementak tubuhnya menerjang maju ke depan kemudian secepat sambaran kilat meluncur ke hadapan Ciu lili sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat. Tapi begitu tan liok melepaskan serangan, Ciu lili segera mengancam dengan suara keras. Kau benar-benar sudah tidak mawi nyawa Ong Bun Kim ancaman tersebut diucapkan dengan penuh mengandung hawa napsu membunuh, membuat siapa saja yang mendengar merasakan bula kuduknya pada bangun berdiri. Menghadapi ancaman seperti ini, tan liok terpaksa harus mengurungkan serangannya dan mundur ke belakang. Kri yang menggunakan peluang itu Ciu lili segera meloloskan pedang Sin Kiam dari Saku Ong Bun Kim kemudian menempelkan mata pedang di atas tubuh si anak muda tersebut, bentaknya dingin. Bila kalian berani turun tangan, dia akan segera mampus di ujung pedang sakti ini. Oleh keadaan yang terbea teng di depan mata, semua orang menjadi tertegun di antik maaan berbuat rapa api lagi. Ciu lili memang seorang perempuan yang licik dan lihai, dikala ia menemukan bahwa Ong Bun Kim tidak mengenali dirinya sebagai Ciu lili, dengan cepat dikarangnya suatu cerita untuk menjebak si anak muda itu. Selama ini Ong Bun Kim seialu menjumpai Ciu lili dengan wajah berkerudung, dari mana mungkin ia bisa menyangka kalau orang yang berwajah cantik itu bukan lain adalah Ciu lili dengan wajah aslinya? Ciu lili, mau apa kau sekarang tegur tai hek cinkun kemudian dengan suara dingin? Ciu lili tertawa dingin, sahutnya, asal kalian tidak turun tangan, aku pun tak akan membinasakan dirinya, saking gusarnya hampir meledak dada beberapa orang itu, akan tetapi mereka tak berani turun tangan secara gegabah, Kalau tidak bila Ciu lili ingin membunuh Ong Bun Kim maka hal ini akan dilakukannya dengan gampang sekali. Ciu lili memandang sekejap sekeliling karena, kemudian katanya, Untuk sementara waktu Ong Bun Kim akan kubawa pergi, siapa berani menyusul diriku, maka orang pertama yang bakal menjadi korban adalah dia selesai berkata, sambil mengempit tubuh Ong Bun Kim, dia lantas berlalu lebih dulu meninggalkan tempat itu. O'ak Ban Kina TS-1AB menjadi tuan er nolongnya ketika dia pergi meninggalkan tempat tersebut TANTOK sesaatak. Seorang pun di antara tan liuk sekalian yang berani melakukan pengejiran. Ciu lili segera melarikan diri terbirik-birik, dalam waktu singkat ia sudah berlari setengah li jauhnya, tiba-tiba ia berbelok ke arah timur, kemudian setelah berlarian setengah li lagi, tiba-tiba ia berbelok ke arah barat. Ia sengaja berbuat demikian agar bisa meloloskan diri dari pengejaran Tai Hek Ching pun sekalian, setelah berlarian beberapa puluh li jauhnya, dalam waktu singkat tibalah perempuan itu di depan sebuah hutan yang luas dan lebat, akhirnya dia pun menghentikan larinya. Dia harus mencari suatu tempat yang aman lebih dulu untuk menyembuhkan luka yang didoritanya, kemudian baru menyusun rencana berikutnya. Setelah mengawasi sekitar tempat itu, akhirnya dibalik sebuah hutan tak jauh dari situ, ia menemukan sebuah kuil kuno bobrok, dengan cepat tubuhnya meluncur ke sana. Kuil itu tidak terlalu besar, tapi debu setebal beberapa inci telah menyelimuti seluruh permukaan tanah, keadaan di dalam rumah pun sama banyak yang rusak sehingga keadaannya tampak mengenaskan sekali. Cium lili membaringkan tubuh Ong Bun Kim di depan ruangan, pedang sin kiam tersebut masih tetap ditempelkan di depan dada Ong Bun Kim. Dia harus berjaga-jaga terhadap segala hal yang tak diinginkan, dia tak mau dirinya bakal disergap orang dekala sedang menyembuhkan luka yang dideritanya. Maka dengan cepat dia mengeluarkan sebuah pil dan ditelan ke dalam perut, setelah itu matanya dipejamkan dan mengatur pernafasan untuk menyembuhkan luka yang dideritanya itu. Sementara itu Ong Bun Kim masih tergeletak tak sadarkan diri dalam ruangan tersebut. Lebih kurang satu jam kemudian, luka yang dideritanya telah sembuh, perempuan itu kelihatan lebih cantik dan merangsang hati kaum lelaki yang memandangnya. Berbicara yang sebenarnya, Ciu Lili memang seorang perempuan yang berparas cantik jelitabak bidadari-dari kahyangan dia memandang sekejap ke arah Ong Bun Im, kemudian tertawa dingin, senyuman itu mendatangkan suatu perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, apa yang dia pikirkan? Dan apa pula yang dia hendak lakukan? Rasanya susah diduga. Tiba-tiba tangannya bergerak membebaskan totokan jalan darah tidur Ong Bun Kim kemudian merubahnya menjadi totokan pada jalan darah kaku. Pelan-pelan Ong Bun Kim sadar kembali dari pingsannya, dia menggerak geralan kepalanya seperti sudah tidak teringat lagi olehnya apa gerangan yang telah terjadi. Ketika sinar matanya dialihkan ke wajah Ciu Lili, paras mukanya segera berubah hebat, tiba-tiba saja ia menjadi teringat kembali apa yang telah terjadi. Dengan suara keras segera bentaknya. Kaukah yang turun tangan menyergap diriku benar siapa kau Ciu Lili? Apakah kau adalah Ciu Lili benar tak terlukis kap? Rasa kaget Ong Bun Kim setelah mendengar perkataan itu, dia tak menyangka kalau perempuan itu adalah Ciu Lili, tak heran ketika berjumpa tadi perempuan itu sempat menjerit kaget. Berpikir sampai di situ. Ong Bun Kim segera tertawa dingin, serunya ketus. Sungguh tidak ku sangka kau belum mampus HMM. Kau anggap aku nakal melompat ke dalam jurang apabila sebelumnya di dasar jurang itu belum ku pasang jaring penyelamat ha-ah, 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 dalam hal ini, mungkin kejadiannya jauh di luar dugaan kau bukan benar, peristiwa ini memang benar-benar berada di luar dugaanku dan sekarang, kau telah terjatuh kembali di tenganku. Apa yang hendak kau lakukan seru Ong Bun Kim dengan paras muka berubah? Tiba-tiba Ciu Lili tertawa cekikikan dengan genitnya, suara tertawanya itu penuh dengan daya pikat yang mempersonakan hati orang, sambil mengerling genit perempuan itu mulai memperlihatkan gerak-geriknya yang jalang. Ong Bun Kim belum pernah berhadapan dengan perempuan sejalang ini, sekeras-kerasnya iman anak muda ini, tak urung berdebar juga hatinya. Ciu Lili segera menarik kembali senyumannya, kemudian berkata, Apakah kita boleh berbicara lebih dulu tanpa sadar Ong Bun Kim merasakan sekujur badannya bergidik, dia tahu perempuan yang dihadapannya sekarang adalah seorang perempuan cabul yang sudah terkenal di seantro jagad, ia pun bisa menduga apa yang hendak dilakukan perempuan tersebut terhadap dirinya. Berpikir apa yang bakal menimpa tubuhnya Ong Bun Kim sungguh merasakan hatinya terkejut. Dengan cepat dia berusaha untuk menenangkan hatinya, kemudian membentak keras. Apa yang hendak kau bicarakan? Membicarakan apa soal dirimu, juga membicarakan soal ayahmu, tahukah kau di masa lalu aku amat mencintai ayahmu? Aku tahu tapi ayahmu telah menolak cintaku, mentah, mentahan. Maka, kau pun menggunakan pelbagai care dan akal keji untuk mencelakai jiwanya tepat sekali setelah tertawa hambar. Terusnya, wajahmu mirip sekali debengan ayahmu, mendengar ucapan tersebut. Sekali lagi Ong Bun Kim merasakan sekujur badannya bergetar keras, dengan pandangan terkesiap dia awasi wajah Ciu Lili lekat-lekat. Ciu Lili segera tertawa jalang, serunya. Jika aku bisa bermain cinta denganmu pada malam ini, rasanya kejadian ini sudah cukup untuk mengobati rasa rindu dan cintaku kepada ayahmu. Apa bilang apa teriak Ong Bun Kim keras-keras, sekujur badannya bergetar keras. Kembali Ciu Lili tertawa jalang. Mengapa kau harus terperanjat? Sekalipun kita akan bermain cinta semalan suntuk, toh kejadian ini tak akan merugikan dirimu. Kau, kau, saking terperanjatnya Ong Bun Kim sampai tak mampu mengucapkan kata apapun. Tiba-tiba Ciu Lili membungkukan badan dan mencium bibir Ong Bun Kim dengan hebat. Waktu itu jalan darah Ong Bun Kim telah tertotok, dia tak mampu berbuat apa-apa kecuali pasrah dan memberikan apa saja yang iendak dilakukan perempun jalan itu terhadapnya. Sudah pernah melakukan permainan sorgawi yang penuh kenikmatan itu? Gisik perempuan itu lagi. Kau, kau tak tahu malu Ong Bun Kim mencaci maki kalang kabut, tapi Ciu Lili tidak menggubris, dia malah mencium pemuda itu semakin bernapsu, untuk sesaat lamanya Ong Bun Kim menjadi susah bernapas. Luapan napsu wirahi yang membara mulai menyelimuti wajah Ciu Lili yang jalan itu, seluruh bagian tubuhnya mulai memancarkan gairah napsu seks yang merangsang hati orang, ia mulai gemetar keras dan merangkul badan pemuda itu dengan penuh napsu. Minggir kau bentak Ong Bun Kim. Sekalipun pemuda itu sudah berusaha untuk mementak dan memaki, sayang tubuhnya sama sekali tak berkekuatan untuk mendorong tubuh Ciu Lili yang telah menindih di atas tubuhnya itu, badannya yang momok dan lembut itu bagaikan baranya api menindih tubuhnya rapat-rapat. Perempuan cabul yang sudah mulai diliputi oleh napsu wirahi itu telah bersiap sedia untuk melangsung regukan permainan yang paling nikmat di dunia bersama korbannya. Ong Bun Kim, bersediakah kau menemani ku melangsungkan permainan surgawi ini gumamnya seperti orang mengigau? Kentut busuk Ciu Lili tertawa hambar, dari sakunya dia mengeluarkan sebuah sapu tangan kemudian diayunkan di hadapan Ong Bun Kim. Dengan cepat Ong Bun Kim mengendus bau harum aneh yang merangsang tubuh. Aduh celaka pekitnya dengan perasaan terkejut. Tapi waktu itu jalan darahnya sudah tertotok, dia pun tak sanggup untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan tersebut. Ketika bau harum yang sangat aneh itu mulai menyusup ke dalam tubuhnya. Ia mulai merasakan timbulnya sesuatu perasaan yang aneh sekali di dalam badannya. Kobaran Napu Birahi pelan-pelan mulai membara dalam tubuhnya. Pada akhirnya Ciu Lili telah menggunakan care yang paling keji untuk menjebak Ong Bun Kim ke dalam perangkap napsu cabul. Kesadaran Ong Bun Kim lambat laun semakin mundur, ia mulai dikuasai oleh napsu birahi yang berkoba makin lama semakin ganas. Ciu Lili tertawa semakin cabul, ia tahu bahwa usahanya untuk melalap pemuda itu segera akan tercapai. Mendadak sepasang mata Ong Bun Kim memancarkan sinar merah yang berapi-api, sambil melotot besar teriaknya keras-keras, Aku minta, aku minta, aku tahu kau mesti minta, jawab Ciu Lili tertawa semakin jalang. Mendadak ia membopong tubuh Ong Bun Kim dan dibawa menuju ke ruang belakang, dalam ruangan sana terdapat sebuah kamar yang sudah kuno, Kedalam kamar itulah perempuan tersebut menujulah membaringkan tubuh si anak muda itu di atas pembaringan yang penuh berdebu itu, Kemudian menepuk bebas jalan darah Ong Bun Kim yang tertotok itu. Ketika jalan darah Ong Bun Kim sudah terlepas dari pengaruh totokan, bagaikan orang kalap ia terjang tubuh Ciu Lili dan memeluknya kencang-kencang, Daya kerja obat perangsang yang telah menguasai tubuhnya itu membuat ia kehilangan kesadaran otaknya. Ong Bun Kim seru Ciu Lili sambil tertawa cabul, Mengapa kau begini terburu napsu sepasang mata Ong Bun Kim semakin membara, Tangannya sudah mencengkeram baju yang dikenakan Ciu Lili, Kemudian seret merobeknya sebagian. Dengan terlepasnya pakaian luar, maka tampaklah pakaian dalamnya yang berwarna merah, sepasang. Payudaranya yang montok dan kenyal kelihatan gemetar keras. Bagaikan orang kalap Ong Bun Kim memeluk perempuan itu, Sementara mulutnya bagaikan orang mengigau berseru. Aku minta, aku minta, Ciu Lili tertawa terkekeh-kekeh, Dengan suatu gerakan cepat melepaskan sisa pakaian yang masih melekat di tubuhnya Hingga dalam tempo singkat ia berada dalam keadaan telanjang bulat, Kemudian ia naik ke atas ranjang dan bergulingan dengan sikap menantang. Ong Bun Kim segera menubruk ke atas tubuhnya dan menungganginya secara brutal. Lepaskan dulu seluruh bajumu, bisik Ciu Lili kemudian. Bagaikan orang kalap Ong Bun Kim melepaskan pakaiannya kemudian tubuhnya yang bugil menindih kembali di atas tubuh Ciu Lili yang membara seperti api. Sepasang tangannya secara kasar menggerayangi sekujur tubuhnya, lalu dengan keras meremas payudaranya. Ciu Lili menggigil keras, tubuhnya dengan penuh kenikmatan. Oh oh, agaklah pelan sedikit, sakit amat. Rintihan itu seperti rintihan setan iblis membuat jantung orang berdebar semakin keras saja. Tangan Ong Bun Kim makin tidak tahu aturan lagi, setelah meremas payudara orang, sekarang tangannya bergerak ke bawah dan mulai mencomot bagian bawah tubuh perempuan itu. Rabaan dan comotannya makin garang dan brutal, tapi anehnya Ciu Lili justru makin bergeirah dan senang, sambil meliuk-liukan tubuhnya yang bugil dengan penuh napsu, rintihan yang syahdu bergemat terus-menerus dari bibirnya. Maka suatu peristiwa yang mengerikan pun segera akan terjadi. Ong Bun Kim yang terpengaruh obat perang sang Ciu Lili, sudah kehilangan sama sekali kesadarannya, dia tak tahu apa yang sedang terjadi, di dalam benaknya sekarang hanya terlintas satu tujuan, melampiaskan hawa napsu wirahinya yang semakin membara di badannya. Rabaan, remasan dan comotan sudah berlangsung makin menghebat, kedua belah pihak sudah makin tak sanggup menahan diri lagi. Akhirnya Ciu Lili memprakarsai tindakan lebih lanjut, rupanya perempuan ini pun sudah tak sanggup menahan pancingan-pancingan birahi yang semakin menggila, ia telah bersiap-siap mengiring perahu untuk memasuki pelabuhan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Baru saja ujung perahu mulai memasuki mulut pelabuhan, pada saat itulah dari luar ruang kamar menggemas suara bentakan keras. Ciu Lili, kau tak akan lolos dari cengkeraman kami itulah suara bentakan dari Tai Hek Chin Kun. Bentakan yang datangnya secara tiba-tiba ini, kontan saja memadamkan seluruh kobaran api birahi yang sedang membara di tubuh Ciu Lili, bagaikan diguyur oleh air dingin sebaskom dengan cepat ia tersadar kembali. Terdengar suara langkah kaki yang berat berkumandang dari luar ruangan dan makin mendekat. Dalam keadaan demikian, cepat-cepat Ciu Lili mendorong tubuh Ong Bun Kim dari hadapannya, kemudian melompat bangun dari atas pembaringan, hawa napsu membunuh yang mengerikan memancar keluar dari atas wajahnya yang cantik. Dengan tergopoh-gopoh ia mengenakan bajunya, kemudian dengan pedang sink yang berada di tangan ia menyelinap keluar pintu. Saat itulah terdengar Ong Bun Kim sedang menjerit-jerit seperti orang sinting. Aku minta cepat, cepat, aku minta, menyusul teriakan-teriakan dari Ong Bun Kim itu, sesosok bayangan manusia menerjang tiba di depan pintu. Bayangan manusia itu bukan lain adalah Tai Hek Chin Kun. Ketika didengarkan suara teriakan Ong Bun Kim tidak wajar, ia segera menyadari bahwa gelagat tidak beres, Maka sambil menerjang masuk ke pintu ruangan, bentaknya, Ciu Lili kau sedang apakan Ong Bun Kim belum selesai Tai Hek Chin Kun berkata, Ciu Lili telah membentak dengan suari dingin. Hidung kerbau sialan, kau harus mampus. Secepat sambran petir ia menerjang maju ke muka, pedang sink yang diputar dan langsung menusuk ke tubuh Tai Hek Chin Kun. Serangan yang dilancarkan oleh Ciu Lili ini boleh dibilang dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, ini. Menyebabkan Tai Hek Chin Kun menjadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Cahaya tajam berkelebat lewat, jerit kesakitan segera berkumandang memecahkan keheningan. Akhirnya Tai Hek Chin Kun gagal untuk menghindar keadiri dari serangan Ciu Lili, sebuah lengan kirinya segera terpapas kutung dan tergeletak di atas tanah. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Tai Hek Chin Kun segera menjatuhkan diri berguling di atas tanah. Hidung kerbau tua, berangkatlah menghadap Raja Akhirat Bentak Ciu Lili daagan gramnya. Cahaya tajam berkilauan, pedang mestika itu segera menyambar ke bawah menusuk tubuh Tai Hek Chin Kun. Tapi sebelum ujung pedang menembusi tubuh korbannya, kembali terdengar bentakan keras menggelegar di udara, Ciu Lili, lihat serangan menyusul bentakan itu segulung tenaga pukulan yang amat kuat dengan cepat menyerang ke punggung Ciu Lili, sedemikian dasyatnya serangan tersebut membuat perempuan itu mau tak mau harus menarik diri dan menghindarkan diri ke samping. Ternyata penyerang itu bukan lain adalah Fang Pak Bun. Bab 80 bangsat, kurang aja rupanya kah sudah ingin mampus, bentak Ciu Lili dengan gramnya. Diiringi bentakan tersebut, tubuhnya segera menerjang ke arah Fang Pak Bun, cahaya pedang berkilauan, dengan suatu gerakan cepat pedang sin kiam menyambar ke depan melepaskan sebuah bacokan. Fang Pak Bun cukup menyadari akan keterbatasan ilmu sila yang dimilikinya, ia tahu kalau bukan tandingan Ciu Lili, cepat-cepat badannya berkelit ke samping. Gagal dengan serangannya, Ciu Lili semakin naik darah, ia melejit ke depan dan sekali lagi menerjang tubuh Fang Pak Bun sambil melepaskan sebuah tusukan. Sementara itu Fang Pak Bun telah mengundurkan diri ke ruang tengah kuil tersebut, akhirnya ia berhasil disusul oleh Ciu Lili, dalam keadaan begini cepat dia membalikan badan sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat. Ciu Lili membentak keras, tangan kirinya berputar melepaskan pula sebuah pukulan untuk membendung serangan Fang Pak Bun kemudian pedang sin kiam di tangan kanannya melepaskan sebuah tusukan maut. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Tau-tau dada Fang Pak Bun sudah tertembus oleh pedang sin kiam hingga tembus ke punggung, darah segar munkrat keempat penjuru, tak ampun lagi tubuhnya segera roboh terjengkang dan tak berkutik lagi untuk selama-lamanya. Sungguh kasihan jago silat yang gagah perkasa ini, akhirnya dia harus mengorbankan selembar jiwanya di ujung pedang perempuan iblis yang tak berperi kemanusiaan itu. Ciu Lili tertawa dingin, dengusnya, inilah ganjaran bagi orang yang suka mencampuri urusan orang lain seperti kau. Selesai membunuh Fang Pak Bun, ia membalikan badan dan balik kembali ke ruang belakang, tapi Tai Hek Chin Kun yang sebelumnya tergeletak di situ mendadak lenyap tak berbekas. Aduh selaka, teriaknya tertahan, buru-buru dia lari masuk ke dalam kamar. Tapi di sini pun ia gagal menemukan bayangan tubuh dari Ong Bun Kin. Tak tahan Ciu Lili kembali menjerit tertahan, dia tahu pastilah dikala ia sedang merobohkan Fang Pak Bun tadi, ada orang yang telah datang ke situ dan menyelamatkan Ong Bun Kin serta Tai Hek Chin Kun. Paras mukanya segera berubah hebat, sumpahnya. Sialan, siapa yang bernyali begitu besar berani mengacau kesenanganku ia melompat naik ke atas wuung rumah, ketika memeriksa sekeliling tempat itu, dilihatnya ada sesosok bayangan hitam sedang meluncur keluar hutan sebelah depan. Kau anggap bisa kabur dari tanganku sumpahnya dengan geram. Tubuhnya segera berkelebat ke depan dengan ilmu gerakan santian sinhoat yang cepat bagaikan halilintar itu, arah yang dituju adalah orang di depan sana. Dalam pada itu, bayangan manusia tadi sudah menerobos masuk ke dalam sebuah gua. Ciu Lili segera tertawa dingin, jengeknya sinis, huuh, pingin mampus rupanya, dalam beberapa kali lompatan saja ia sudah berada lebih kurang tiga kaki di depan mulut gua tersebut. Mendadak sesosok bayangan manusia melayang turun persis di hadapan muka Ciu Lili ini, membuat perempuan itu amat terperanjat dan cepat-cepat menarik kembali gerakan tubuhnya. Ternyata orang yang barusan munculkan diri itu bukan lain adalah Tia Eng, si pemuda berbaju abu-abu yang memiliki ilmu silat sangat lihai itu. Selapis hawa napsu membunuh yang tebal dan mengerikan telah menyelimuti seluruh wajah Tia Eng, bentaknya. Ciu Lili kau anggap bisa kabur dari cengkeramanku hektometer, enak benar kalau berbicara, bentak Ciu Lili, justru kau yang sesungguhnya ingin mampus Ciu Lili, kali ini aku tak berakal melepaskan dirimu dengan begitu saja, kalau memang kau merasa berkemampuan demikian, kenapa tidak dicoba? Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari bibirnya, tampak bayangan putih berkelebat lewat, tahu-tahu perempuan itu sudah menerjang ke arah Tia Eng sementara telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan dasyat. Dalam keadaan demikian, Ciu Lili sudah bertekad untuk beradu jiwa, sementara tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan, pedang sin kiam di tangan kanannya melepaskan pula sebuah babatan maut. Cari mampus bentak Tia Eng dengan suara menggelegar. Tubuhnya mengigos ke samping menghindarkan diri dari ancaman Ciu Lili tersebut, sementara tubuhnya menerjang. Maju ke depan, sementara Ciu Lili belum sempat turun tangan, ia sudah melancarkan sebuah pukulan dasyat. Ilmu silat maupun gerakan tubuh yang dimiliki Tia Eng sungguh luar biasa sekali. Ketika Ciu Lili kabur sambil membawa luka tadi, tak lain luka tersebut diperolehnya dari pukulan si pemuda berbaju abu-abu ini. Coba kalau tidak terjadi peristiwa di luar dugaan yang menolong Ombun Kim, sudah dapat dipastikan perempuan itu bakal tewas di tangannya semenjak tadi. Begitu serangan dari Tia Eng meluncur tiba, buru-buru Ciu Lili menghindar ke samping. Mendadak. Tahan suatu bentakan yang menggelegar berkumandang memecahkan keheningan. Sesosok bayangan manusia berbaju hitam melintas lewat di depan mata. Tan Liu telah melayang turun ke tengah arna. Tia Eng maupun Ciu Lili bersama-sama menghindar ke samping. Dengan sinar mata yang tajam seakan-akan memancarkan cahaya hawa napsu membunuh yang menggidikan hati, Tan Liu mengawasi raut wajah Ciu Lili itu tanpa berkedip. Di saat seperti itu, Ciu Lili merasakan hatinya amat terperanjat, selama itu satu hal lain juga segera menghantui pikirannya. Semula dia menduga bayangan hitam yang dijumpainya memasuki gua tadi adalah Tan Liu, tapi terbukti sekarang Tan Liu tidak masuk ke dalam gua melainkan berdiri. Sendiri di sana, lantas siapa pula yang telah menyelamatkan jiwa Tai Hek Ching pun serta Ombun Kim titik. Ciu Lili, kaukah yang telah membunuh Fang Pak Bun Hardik Tan Liu dengan sinar matu berapi-api? Betul apa teriak Tia Eng kaget, Fang Chiampo telah tewas betul, dia sudah tewas di ujung pedang sin Kim Ku ini sahut Ciu Lili sambil menjengek sinis. Kemana larinya Ombun Kim dan Tai Hek Ching kun kembali Tan Liu membentak. Barusan ku lihat mereka berdua ditolong orang masuk ke dalam gua itu, Tia Eng segera menerangkan. Sungguhkah perkataanmu itu sungguh kepada Tia Eng, Tan Liu segera berseru, Ciu Lili akan ku serahkan kepadamu, akan ku periksa dulu ke dalam gua itu baik, begitu mengiakan, dengan kecepatan yang luar biasa Tia Eng segera melejit ke udara dan menubruk ke arah Ciu Lili, sebuah pukulan dasyat dengan cepat dilontarkan. Sementara Tia Eng melepaskan, pukulan dasyat, Tan Liu telah melompat masuk ke dalam gua. Baru tiba di mulut gua tersebut, Lamat-lamat Ida menangkap suara dengusan nabas yang tidak normal. Dengar perasaan kuatir ia lantas menerjang maju lebih ke dalam. Tapi sebelum ia sempat meneruskan langkahnya, sesosok bayangan manusia telah menerjang keluar dengan langkah sempoyongan. Siapa Tan Liu segera membentak? Aku Ken Ciam Puatah di situ betul tampak paras. Maka Tai Hek Cinkun pucat pias seperti mayat, lengan kirinya telah kutung, darah segar masih mengucur keluar dengan derasnya, keadaannya mengenaskan sekali. Melihat itu, dengan kaget Tan Liu berseru tertahan, Ken Cia Apweke, kenapa kau lenganku telah dikutungi oleh Ciu Lili? Cuma aku masih sanggup untuk menahan diri, bagaimana dengan Ong Bun Kim? Tanya Tan Liu dengan perasaan gelisah. Di dalam sana, belum selesai Tai Hek Cinkun berkata, Tan Liu sudah menerjang masuk ke dalam gua Dengen kecepatan luar biasa, tapi apa yang kemudian terlihat olehnya hampir saja membuatnya bersuara tertahan. Tampak olehnya Ong Bun Kim sedang menindih seorang gadis telanjang dan melakukan hubungan senggamai yang amat mendebarkan hati. Kedengaran suara rintihan kesakitan gadis itu diiringi suara mengaduh yang mendesis. Aduh, jangan ayah, jangan. Tapi Ong Bun Kim tidak ambil peduli akan desisan gadis tersebut, bagaikan orang kalap, ia melalap terus gadis itu dengan penuh napsu birahi. Tan Liu sangat terkejut menyaksikan kesemuanya itu, tapi sebelum ia tahu untuk berbuat sesuatu, tiba-tiba terdengar Tai Hek Cinkun berseru dari luar gua. Tan Tai Hiap cepat mundur kemari dengan cepat Tan Liu mengundurkan dirinya ke luar gua lalu dengan wajah terkejut bercampur keheranan ia menatap wajah Tai Hek Cinkun lekat-lekat. Mengapa dia tegurnya dengan rasa terkejut? Kau maksud Ong Bun Kim? Tanya Tai Hek Cinkun benar ia sudah terkena obat perangsang yang sangat jahat. Haaah ketika Ciu Lili berhasil menangkap Ong Bun Kim, sudah pasti pemuda itu telah dikakuki semacam obat perangsang yang sangat hebat, bara saja akan melangsungkan perbuatan cabulnya, kebetulan aku datang ke sana maka dia pun lantas mengutungi sebuah lenganku, Pang Pak Bun, telah tewas Tan Liu berkata dengan sedih. Apa? Dia tewas Yaa! Ketika aku tiba dalam kuil, ku saksikan jenazahnya terkapar di situ. Tak heran sebelum jatuh pingsan. Tadi aku tempat mendengar ngeri, aai sungguh kasehan pendekar Budiman. Tersebut, akhirnya harus tewas secara mengerikan di ujung pedang. Sintiam berbicara sampai di situ. Tai Hek Cinkun tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, tanpa terasa titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Siapa yang telah menyelamatkan jiwa kalian? Tanya Tan Liu kemudian memecahkan keheningan. Seorang Nona, aku belum sempat melihat jelas raut wajahnya, jadi aku pun tak tahu siapa gerangan orang itu. Nona itu ingin menolong jiwa kalian, siapa tahu dia pun harus mengorbankan pula kesucian tubuhnya, betul. Bagaimana dengan Ciu Lili Tia yang sedang bertempur dengannya hari ini kita jangan biarkan dia kabur lagi, kalau tidak sukar dibayangkan bagaimana akibatnya Tan Liu merasa perkataan itu ada benarnya juga, bila hari ini Ciu Lili dibiarkan kabur dari situ, dengan pedang Sinki yang berada di tangannya, akibat yang bakal terjadi benar-benar tak bisa dibayangkan mulai sekarang. Maka tanpa membuang waktu dia lantas membalikkan badan dan lari keluar dari situ. Dalam pada itu Ciu Lili sudah didesak sedemikian rupa oleh Tia yang sehingga tidak bertenaga lagi untuk melancarkan serangan balasan, kendatipun dia membawa sebilah pedang Sinki yang luar biasa tajamnya, sayang kehebatan dari senjata tersebut tak sanggup dikerahkan sebagaimana mestinya. Rupanya Ciu Lili juga sadar, bila pertarungan harus dilangsungkan lebih jauh, besar kemungkinannya dia akan menjumpai mara bahaya. Maka pada suatu ketika dia lancarkan sebuah serangan tipuan, kemudian secara tiba-tiba ia membalikan badan dan kabur meninggalkan tempat pertarungan. Mendadak. Dikala Ciu Lili sedang melejit ke udara dan siap melarikan diri itulah, Tan Liyok telah tiba di arna pertarungan segera bentaknya, Ciu Lili, perempuan Sundal. Kau anggap masih mampu untuk kabur dari tempat ini dengan selamat di tengah bentakan tersebut. Tubuh Tan Liyok meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa lalu menghadang jalan perginya, ketika tangan kanannya diayunkan ke depan sebuah pukulan dasyat segera dilepaskan. Serangan yang dilancarkan Tan Liyok ini sungguh luar biasa cepatnya, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tanpa sadar Ciu Lili dipaksa untuk balik kembali ke tempat semula. Tia Eng segera membentak keras. Ciu Lili, silahkan kau cicipi lagi sebuah pukulanku ini sebuah serangan yang amat dasyat dengan cepat dan hebatnya dilontarkan ke pinggang Ciu Lili. Ilmu silat yang dimiliki Tan Liyok maupun Tia Eng boleh dibilang tak terlukiskan dengan kata-kata, jangankan Ciu Lili tak sanggup menahan diri, sekalipun seorang jago yang berilmu lebih hebat daripada kepandaian perempuan ini pun belum tentu akan sanggup untuk menahan serangan semacam itu. Belum lewat tiga gebrakan, mendadak. Belum sebuah pukulan dasyat yang dilancarkan Tan Liyok telah bersarang telak di tubuh Ciu Lili. Sambil menjerit kesakitan, tubuhnya terlempar sejauh tiga kaki lebih sambil muntah darah kental, ia tak mampu berkutik lagi untuk beberapa saat. Pedang sin kiam yang berada di tangannya juga terlempar dari acekalannya dan tergeletak di atas tanah. Ku bunuh kau perempuan Jahanam teriak Tia Eng dengan dendamnya. Sambil berteriak dia maju ke depan dan mengayunkan telapak tangannya ke tubuh lawan. Jangan dibunuh mendadak terdengar Tai Hek Chin Kun membentak nyaring. Mendengar bentakan dari Tai Hek Chin Kun itu, tanpa terasa Tia Eng menarik kembali tenaga serangannya dan berdiri termangu di tempat dengan wajah keheranan. Perempuan Jahanam itu jangan dibunuh seru Tai Hek Chin Kun lagi dengan suara lantang. Kenapa masih ada empat jilid kitab pusaka milik enam partai besar yang terjatuh di tangannya, bila ia sampai terbunuh, bisa jadi kitab itu tak akan ditemukan kembali untuk selamanya Tan Liok membungkukan badannya dan memungut kembali pedang sin kiam yang tergeletak di atas tanah itu lalu tanyanya kepada Tai Hek Chin Kun, Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja sampai Ong Bun Kim menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba Tia Eng menjeret kaget, lalu menegur, Loh Chiam Pual, kenapa kau lenganku telah dikutungi oleh Chiu Lili? Tia Eng segera menggigit bibirnya menahan kobaran rasa dendam yang menggelora dalam dadanya, dengan gemas dia berseru, kalau bisa aku ingin mencincang tubuhnya menjadi berkeping-keping, bagaimana dengan saudara Ong dia masih berada di dalam, mari kita masuk menengoknya jangan. Jangan masuk sementara Tia Eng masih termangu, secara ringkas Tai Hek Chin Kun segera menerangkan apa gerangan yang telah terjadi. Sementara itu Ong Bun Kim telah melampiaskan kobaran nafsu seksnya terhadap gadis yang belum diketahui siapa gerangan dirinya itu dengan tersalurnya hawa nafsu wirahi itu maka pengaruh obat perangsang yang menyusup tubuhnya juga punah. Bagaikan seseorang yang baru sembuh dari penyakit parah, ia menggeletak lemas di atas tanah. Sambil memejamkan matanya ia mengenang kembali semua peristiwa yang baru saja terjadi, mendadak telinganya sempat menangkap suara isak tangis yang memilukan hati pemuda itu menjadi amat berperanjat. Akhirnya dia menjuampai dirinya berada dalam keadaan telanjang bulat, sementara di sisi tubuhnya berbaring pula seorang gadis dalam keadaan bugil, gadis itulah sedang menangis terisak waktu itu. Sekujur tubuh Ong Bun Kim menggigil keras, dia sekuat tenaga berusaha untuk mengingat kembali apa gerangan yang telah terjadi, akhirnya pemuda itu menjerit tertahan. Sekarang, ia sudah teringat kembali apa gerangan yang sebenarnya telah dilakukan olehnya. Sambil menelan air liur, tegurnya kemudian. Siwi, siapa kau dia masih mengira perempuan itu adalah Ciu Lily. Ketika mendengar teguran tersebut, gadis itu segera menghentikan isak tangisnya. Siwi, siapakah kau kembali Ong Bun Kim bertanya dengan suara agak gemetar. Gadis itu melepaskan tangannya yang menutupi wajah dan mendengarkan kepalanya, dengan wajah yang basah oleh air mati dia memandang si anak muda itu. Begitu sinar muta Ong Bun Kim bertemu dengan wajah gadis tersebut, dia segera menjerit tertahan, kepalanya bagaikan dipukul oleh martil yang sangat berat, kontan saja membuat kepalanya pusing sekali. Rupanya kau, Ohtian gumamnya dengan suara gugup bercampur cemas. Sesungguhnya siapa gadis itu? Dengan wajah termangu-mangu gadis itu memandang menatap wajah Ong Bun Kim tanpa berkedip. Untuk sesaat lamanya kedua orang itu hanya saling berpandangan dengan wajah tertegun, seakan-akan kejadian semacam ini seharusnya tak boleh sampai terjadi, tapi kenyataannya benar-benar telah terjadi. Oh Oh Tian! Kenapa bisa kau kembali Ong Bun Kim bergumam dengan perasaan bimbang? Air mati bercucuran dari mati gadis itu dan membasai pipinya yang halus, dia merasa sedih tak terlukiskan dengan kata-kata, apa yang bisa dilakukannya sekarang hanya memandang wajah Ong Bun Kim sambil membungkam dalam seribu bahasa. Bagaimana mungkin bisa kau bisik Ong Bun Kim lagi dengan suara gemetar? Kenapa kau pun bisa sampai di sini? Gadis itu berusaha keras untuk mengendalikan kerasa sedih yang mencekam perasaannya. Bisiknya, kau, kau telah mencelakai diriku. Kenapa aku ingin menolongmu? Lah tak tahu bagaimana harus berbicara. Akhirnya setelah tertawa gekir ujarnya lebih jauh, di luar dugaanmu bukan ya benar siapa bilang tidak berada di luar dugaanku pula? Inilah kesalahanku sendiri, tidak seharusnya aku datang menolongmu. Kalau tidak, tak akan sampai terjadi peristiwa yang hanya akan mendatangkan perasaan menyesal belakaku. Kok kau, Ong Bun Kim tak tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata gadis itu adalah Tai Pangcu dari Hwi Mopang, Kim Loh Set Kupek Hoa. Ya, tak salah lagi, memang gadis itulah yang menjadi korban. Sesungguhnya peristiwa ini sungguh merupakan sesuatu kejadian yang amat mengejutkan, karena Kupek Hoa telah keluar mengikuti Ong Bun Kim, menyelamatkan pemuda itu, bahkan terjadi pula peristiwa yang sama sekali di luar dugaan itu. Peristiwa ini benar-benar tak bisa diterima dengan jalan pemikiran siapapun juga. Bagaimana mungkin Ong Bun Kim tak kaget setelah mengetahui kejadian ini? Ia muncul di markas besarnya dengan tujuan hendak membunuh Kupek Hoa, tapi sekarang ia telah memperkosa gadis itu dan merenggut kehormatannya secara paksa, kendatipun dia sendiri pun tak sadar karena terpengaruh obat perangsang, akan tetapi, bagaimanapun juga nasi telah menjadi bubur, apa yang tidak pernah diharapkan sekarang telah menjadi suatu kenyataan, tidak heran kalau Ong Bun Kim merasa begitu terperanjatnya sampai dia sederipun kehilangan pegangan. Sekalipun demikian, Kupek Hoa sendiri pun tak pernah menyangka akan terjadi peristiwa semacam ini, dia lebih-lebih tak mengira kalau tujuannya yang semula untuk menolong anak muda itu berakibat hilangnya kehormatan kegadisannya di tangan pemuda itu. Kini nasi telah menjadi bubur, mereka harus berani menghadapi kenyataan, entah hubungan tersebut akan berakhir dengan kebahagiaan atau tragedi, mereka harus menerimanya. Pelan-pelan gadis itu bangun berdiri, lalu mengenakan bajunya dan menatap pemuda itu lekat-lekat, lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Yee, dia memang tak tahu apa yang mesti diucapkan. Bab 81 akhirnya pelan-pelan gadis itu menundukan kepalanya seraya berbisik lirih. Aku, akan pergi dulu, suaranya lirih, pedih dan penuh mengandung kesedihannya, yang memilukan hati siapapun. Ong Bun Kim turut merasa sedih, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti dikatakan, sebab kesalahan berada di pihaknya sudah sewajarnya kalau tanggung jawab ini pun dipikul olehnya. Sementara itu Kupek Hoa sudah melanjutkan berjalan keluar dari gua itu. Kupek Hoa tiba-tiba Ong Bun Kim berteriak keras. Tanpa terasa gadis itu menghentikan langkah kakinya seraya berpaling, tanyanya dengan sedih. Masih ada persoalan. Apa? Lagi? Yang? Hendak kau katakan? Kauka sudah pergi benar kau akan kemana pulang ke perkumpulanku untuk sementara waktu kau boleh berdiam di sini dulu? Kata Ong Bun Kim sambil menggigit bibir. Ada sesuatu yang hendakkah sampaikan kepadaku? Ong Bun Kim tertawa getir. Aku, aku merasa telah berbuat salah kepadamu. Aku malu kepadamu. Gadis itu tiba-tiba berpaling dan menatap wajah Ong Bun Kim lekat-lekat. Titik air matu jatuh bercucuran membasai wajahnya entah karena terharu oleh perkataan Ong Bun Kim, atau karena ia senang memikirkan persoalan lain, yang jelas gadis itu kelihatan amat terharu. Ong Bun Kim sendiri juga merasakan hatinya bergetar keras, secara tiba-tiba ia seperti menemukan kebajikan dan kemuliaan gadis itu, kemuliaan semacam itu belum pernah ditemukan sebelumnya. Tiba-tiba ia melompat ke depan dan menubruk ke dalam pelukan Ong Bun Kim, kemudian menangis, menangis terseduh-seduh. Dengan perasaan yang kaku Ong Bun Kim membelai rambutnya yang halus itu dengan penuh kelembutan, dalam keadaan sekarang dia tak bisa mengartikan apakah hal tersebut merupakan suatu penampilan dari perasaan cintanya. Ong Bun Kim merasa hatinya makin sedih, makin pedih dan tak terlukiskan dengan kata-kata. Isak tangis gadis itu seakan-akan hendak melampiaskan keluar seluruh perasaan sedih dan derita yang mencekam perasaannya selama ini. Lama, lama sekali akhirnya, dia baru berhenti menangis, katanya, Ong Bun Kim aku pun memang bersalah kepadamu, aku merasa berdosa kepadamu. Ucapan ini membuat perasaan Ong Bun Kim bergetar keras, serunya dengan cepat. Kau sama sekali tidak berbuat salah kepadaku, kau tidak berbuat dosa kepadaku, aku, aku telah berbuat yang salah selama ini, Aku baru merasa, aku baru menyadari sekarang bahwa aku telah melakukan suatu kesalahan besar, dengan amat sedihnya ia menangis terseduh-seduh. Ya, selama hidupnya gadis itu sudah banyak melakukan perbuatan yang salah, dia telah menciptakan badai darah yang mengerikan bagi umat persilatan, padahal dia sendiri pun tak tahu apa yang sedang dikejarnya selama ini, pelan-pelan Ong Bun Kim membangunkannya dari pelukan, kemudian dengan sedih berkata, Ong Bun Kim percayakah kau bahwa aku cinta kepadamu aku? Pemuda itu gelagapan dan tak tahu bagaimana musti menjawab. Setelah tertawa getir, kembaliku Pek Hoa berkata, Mau percaya atau tidak terserah kepadamu, atau hal itu tidak terlalu penting, tapi aku harus menerangkan kepadamu aku cinta kepadamu, meski aku tak pernah memikirkan seorang lelaki di dalam hatiku, termasuk juga kau sendiri. Aku beranggapan, bila aku telah mencintai ia seseorang maka aku harus menguasai penuh orang itu, setiap saat aku bisa mengendalikan lelaki yang ku cintai itu sekehendak hatiku sendiri, termasuk pula terhadapmu, Ong Bun Kim. Maka dengan pebak Baiker aku berusaha merajai seluruh dunia persilatan, menguasai seluruh dunia, dengan harapan aku dapat memberikan kesemuanya itu kepadamu, tapi aku pun hendak menyuruh kau mendengarkan perkataanku. Tapi sekarang aku baru tahu bahwa aku keliru besar, karena hal itu aku telah kehilangan kau, memang kau berbeda sekali dengan lelaki lain, Maka mempunyai harga diri yang kuat serta karakter yang keras, hal mana belum pernah kubayangkan sebelumnya. Kau tidak membunuhku membuat aku merasa bahwa kau sesungguhnya adalah seorang lelaki yang lembut dan berhati bajik. Dua buah tempelenganmu membuat aku memperoleh diriku yang sebenarnya, ketika kau sudah pergi dari situ aku baru merata bahwa aku harus memberitahukan kepadamu, aku ini memang salah. Tapi siapa yang menyangka setelah ku tolong dirimu, peristiwa semacam ini telah terjadi ketika berbicara sampai di situ titik air matu, tak kuasa lagi jatuh berenceran membasai pipinya. Ketika Ong Bun Kim telah selesai mendengarkan ungkapan kata hati dari gadis tersebut, hatinya merasa girang sekali, serunya kemudian dengan suara tertahan. Jadikah sudah menyesal dengan semua perbuatan yang telah kau lakukan di masa Ialu YAA, benar. Aku menyesal sekali, oh oh oh, hal ini terlalu baik, hal ini terlalu baik, seru Ong Bun Kim kegirangan. Tidak kupek, Khoa menggeleng sambil tertawa getir, sekarang sebenarnya sudah terlambat, apanya yang terlambat aku menyesal terlalu lambat. Tidak, sama sekali tidak terlambat tapi gadis itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Seluruh umat persilatan membenciku, tak seorang manusia di dunia ini yang mau memaafkan perbuatanku. Tapi aku bersedia untuk memaafkan dirimu. Tetapi apalah gunanya? A-A-A-I setelah berpisah denganmu, akanku bawa segenap anak buahku untuk kembali ke lautan LEMHEI. Apa? Kau hendak kembali ke LEMHEI? Ye-A-A, aku akan kembali ke LEMHEI, agar aku dapat melupakan semua perbuatan yang telah kulakukan selama ini. Tidak, kau tak boleh pulang ke LEMHEI. Kenapa? Sebab kau adalah istriku. Istri apakah kau menyangkal gadis itu gelengkan kepalanya berulang kali? Aku tidak pantas menjadi istrimu. Terlalu banyak kejahatan yang telah ku perbuat selama ini. Aku sudah tidak pantas lagi untuk mendampingi dirimu. Tidak seru Ong Bun Kim, kau adalah istriku. Siapa yang mau bertobat dia adalah orang yang berpuji. Aku dapat mencintaimu. Kita sudah mewujudkan arti kata dari suami istri yang sebenarnya. Sekarang kita sudah melakukan hubungan intim. Maka kau harus tetap tinggal di sini mendampingiku. Kau benar-benar mencintaiku benar. Karena aku cinta kepadamu. Maka kau harus tetap tinggal di sini dengan perasaan berterima kasih. Dan terharu gadis itu menjatuhkan diri ke dalam pelukan Ong Bun Kim dan menangis sepuasnya. Sedang si anak muda itu membelai dengan kasih sayang dan lemah lembut. Ia berusaha untuk memberi kehangatan kepadanya. Apakah kau meminta kepadaku untuk tetap tinggal di sini? Tanya gadis itu kemudian. Benar, kau harus tetap tinggal di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan tetap tinggal di sini. Ketika mengucapkan perkataan tersebut. Keduanya menampilkan kebulatan tekadnya yang tebal. Ong Bun Kim tak dapat menahan diri lagi. Ia menundukkan kepalanya dan mencium gadis itu. Titik inilah cuman yang murni dan polos. Dia telah memberikan seluruh perasaannya kepada istrinya lewat cuman tersebut. Istrinya yang baru, dicintainya mulai sekarang. Kupek Koa. Ciuman yang mesra dan hangat telah memusnahkan semua dendam dan kemurungan yang mendekam diri mereka selama ini. Lama-lama sekali, akhirnya mereka buru saling melepaskan rangkulan. Terima kasih telah menonton!